Di dalam Devil Abyss, Bumi Hitam. Murong King Cheng dengan cemas menunggu saat dia mondar-mandir di dalam Black Earth. Dia terlalu khawatir. Bagaimanapun, Lin Xuan akan membunuh pemimpin Sekte Naga Hitam, seorang Raja Sejati. Meskipun dia tahu kekuatan Lin Xuan, pemimpin Sekte Naga Hitam tidak bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, dia sangat khawatir. Hei itu berputar-putar di udara sambil mengeluh. Baiklah, berhenti berputar. Aku pusing. Murong King Cheng dengan cepat bertanya. Hei itu, menurutmu dia dalam bahaya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Sejati. Nona, Anda sudah menanyakan pertanyaan ini 800 kali. Hei itu tidak berdaya. Anak itu memiliki jiwa pedang naga hebat. Dia sangat kuat. Lagi pula, ada naga ilahi tingkat raja di sampingnya. Apa yang kamu khawatirkan? Hei itu terdiam. Kita harus tahu bahwa jiwa pedang naga besar sangat kuat. Menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama adalah standar paling dasar. Terlebih lagi, tidak sulit untuk melawan mereka yang berlevel lebih tinggi karena Great Dragon Sword Soul adalah teknik suci yang menyerang. Penerus pedang naga setiap generasi adalah seorang jenius yang sangat mempesona. Dia memiliki harapan besar pada Lin Suan. Dia berencana untuk mengasuh Lin Suan menjadi kaisar agung. Jika Lin Suan tidak bisa membunuh pemimpin sekte naga hitam, dia akan kecewa. Saat dia sedang berpikir, pintu Black Earth tiba-tiba terbuka. Setelah itu, dua sosok muncul. Lin Suan, kamu kembali. Murong King Cheng bersorak saat melihat sosok itu. Luo Bing Shan juga dengan cepat berjalan mendekat dan berteriak dengan hormat. Tuan, Anda kembali. Lin Suan mengangguk. Saat ini, Hei Tu berkata dengan lembut, kalian sudah bertarung dalam waktu yang lama. Apakah sulit membunuh pemimpin sekte naga hitam? Tampaknya ada sedikit ketidakpuasan dalam nada bicaranya. Murong King Cheng dan Luo Bing Shan sudah familiar dengan bahasa seperti ini. Namun, jika orang lain, bahkan ahli tingkat raja, yang mendengar kalimat ini, mereka akan muntah darah. Apa yang dia maksud dengan, apakah sulit membunuh pemimpin sekte naga hitam? Dia adalah raja sejati. Apakah mereka akan dibunuh seperti sayuran? Jika pemimpin agama naga hitam masih hidup, dia pasti akan menangis saat mendengar ini. Namun, Lin Suan mengangkat bahu. Itu sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja ada hal lain yang terjadi di tengah jalan. Dengar, aku membawa kembali sesuatu yang bagus. Saat dia berbicara, Lin Suan mengeluarkan benda berbulu dari dadanya. Eh, apa ini? Eh iya, rubah, lucu sekali. Murong King Cheng tertegun pada awalnya, lalu bersorak dan dengan cepat mengambil bola bulu merah dari tangan Lin Suan. Itu sebenarnya rubah berekor sembilan. Lin Suan, dari mana kamu mendapatkan binatang lucu seperti itu? Tanya Murong King Cheng sambil mengusap kepala rubah ekor sembilan. Hewan lucu. Ketika rubah ekor sembilan mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Dia bahkan berpikir untuk mati. Di sisi lain, Lin Suan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Itu hanya seekor rubah kecil. Itu terlalu lucu, kata Murong King Cheng. Lin Suan, berikan padaku. Berikan padamu. Lin Suan tertegun dan menatap Murong King Cheng. Kamu menyukai pria ini. Ya, itu terlalu lucu. Lumayan untuk memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Kamu sudah punya putih kecil, jadi berikan padaku. Mendengar hal tersebut, monyet putih kecil itu melompat keluar dan memberi isyarat beberapa saat. Maksudnya, bagaimana rubah bau di depannya ini bisa dibandingkan dengannya. Awalnya aku berencana menggunakannya untuk hal lain, tapi karena kamu menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Lin Suan berkata sambil tersenyum, orang ini perempuan. Jika kamu menyukai rubah, kamu dapat memintanya untuk melahirkan beberapa anak lagi di masa depan. Ketika rubah ekor sembilan mendengar bahwa orang-orang ini ingin membagikannya, dia terdiam. Dia berbaring di tubuh Murong King Cheng dan berpura-pura mati. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia melompat dan mengeluarkan setegup darah. Apa yang kamu maksud dengan perempuan? Itu perempuan? Oke. Wajah rubah ekor sembilan menjadi gelap dan dia berbicara dalam bahasa manusia. Ah, dia bisa berbicara bahasa manusia. Murong King Cheng kaget, lalu wajahnya penuh kegembiraan. Lumayan, lumayan, ini cerdas. Sepertinya ini lebih baik daripada putih kecil. Bahkan levelnya sama dengan Rusilong ini. Of, gadis kecil Murong, ada apa dengan matamu? Beraninya kamu membandingkan Benhuang dengan rubah. Saya tidak tahan. Naga merah tidak senang. Monyet putih kecil juga mengerutu dengan ekspresi tidak senang. Di sampingnya, Heitu juga terbang mengelilingi kerumunan, menyela dari waktu ke waktu. Nona, rubah ini adalah Raja Bintang 1. Jika Anda ingin menjadi hewan peliharaan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda ke alam raja terlebih dahulu. Maksudmu rubah kecil ini adalah Raja Rilem. Kali ini, Murong King Cheng dan Luo Bing Shan terkejut. Mereka tidak menyangka rubah kecil yang lucu itu menjadi monster Raja Rilem. Tapi kemudian, Murong King Cheng bahkan lebih bahagia. Rubah kecil yang lucu, dan sangat kuat. Terlebih lagi dia ingin mengadopsinya sehingga dia tidak harus berjuang sendirian di masa depan. Melihat betapa bahagianya Murong King Cheng, Lin Suan bertanya, Ruzilong, apakah segelmu aman? Jangan lepaskan kekuatan orang ini, atau King Cheng akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, dengan Ben Huang di sini, ini benar-benar aman. Naga merah berkata dengan percaya diri. Lin Suan masih khawatir. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut keselamatan Murong King Cheng. Jadi, dia bertanya lagi, Heitu, apakah kamu punya sesuatu yang bagus yang bisa membuat ini lebih aman? Faktanya, Lin Suan bisa menggunakan 10.000 bis ding untuk langsung menanam bis Slefseal. Namun, untuk menggunakan 10.000 binatang ding, dia harus membayar harganya. Terlebih lagi, jika dia menanam bis Slefseal, Rubah berekor sembilan ini akan setia, tapi tidak akan semanis itu. Ini bukan yang diinginkan Lin Suan, jadi dia bertanya pada Heitu. Ya, tentu saja, Heitu mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Lin Suan. Dia dengan cepat terbang dan segera terbang kembali. Kali ini, dia membawa kembali sebuah gulungan. Apa ini? Lin Suan bertanya. Itu adalah gulungan kontrak. Selama dua orang meneteskan darahnya ke sana, itu akan membentuk kontrak tuan pelayan. Namun bakat Rubah berekor sembilan ini kurang bagus, dan pertumbuhannya terbatas. Sayang sekali menggunakan gulungan ini. Mendengar ini, telinga Rubah berekor sembilan terkulai, dan terlihat kalah. Sebagai raja binatang iblis, ia belum pernah mengalami pukulan seperti itu sebelumnya. Sekarang hewan peliharaan budan telah diambil kembali, bahkan dibenci oleh orang lain. Namun, Murong King Cheng tidak terlalu peduli, karena menurutnya Monster King Rilem sudah sangat menakutkan. Jadi, dia segera membuat kontrak tuan pelayan dengan Rubah berekor sembilan. Tiba-tiba, gulungan itu memancarkan cahaya lembut, menyelimuti Murong King Cheng dan Rubah berekor sembilan. Pada saat berikutnya, Murong King Cheng merasakan adanya hubungan. Itu milik Rubah berekor sembilan. Tatapan garang di mata Rubah berekor sembilan menghilang dan digantikan oleh sentuhan kebijaksanaan. Ia bahkan mengusapkan kepala kecilnya yang berbulu ke wajah Murong King Cheng. Hem, aku harus memanggilmu apa. Murong King Cheng tersenyum dan memiringkan kepalanya. 1432. Gulungan itu memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti Murong King Cheng dan Rubah ekor sembilan. Saat berikutnya, Murong King Cheng merasakan hubungan dengan Rubah ekor sembilan. Tatapan garang di mata Rubah ekor sembilan menghilang dan digantikan oleh sentuhan kebijaksanaan. Dia bahkan mengusap kepala kecilnya yang berbulu ke wajah Murong King Cheng. Hem, aku harus memanggilmu apa. Murong King Cheng tersenyum dan memiringkan kepalanya. Panggil saja dia merah kecil. Kata naga merah. Lin Suan mengangguk. Itu nama yang bagus. Mendengar ini, Rubah ekor sembilan memamerkan giginya pada Lin Suan dan naga merah dan melambaikan cakar kecilnya. Aku punya nama. Namaku Rubah ekor sembilan, kata Rubah ekor sembilan garang. Ekor sembilan, itu nama yang buruk. Murong King Cheng mengusap kepala Rubah ekor sembilan dan berpikir dengan hati-hati. Bagaimana dengan sembilan kecil? Oke, sembilan kecil. Rubah ekor sembilan mengangguk lalu mengusap kepala kecilnya ke tangan Murong King Cheng. Pada saat ini, naga merah bertanya dengan rasa ingin tahu, Oh benar, Nak, apa yang kamu rencanakan dengan Rubah ini ketika kamu menangkapnya? Ia penasaran karena Rubah ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan hewan peliharaan. Lin Suan pasti memiliki kegunaan lain untuk itu. Oh, bukankah Black Earth kekurangan energi? Kupikir Rubah ini adalah raja binatang iblis dan seharusnya memiliki energi yang kuat. Saya ingin menggunakannya sebagai sumber energi, tapi karena King Cheng menyukainya, saya akan membiarkannya menjadi hewan peliharaan. Kali ini, bahkan mulut naga merah pun menganga. Rubah ekor sembilan memutar matanya dan hampir pingsan. Menjadi sumber energi, apa yang dipikirkan orang ini? Untungnya, dia sekarang menjadi hewan peliharaan. Kalau tidak, masa depannya akan buruk. Memikirkan hal ini, Rubah ekor sembilan memelototi Lin Suan dengan mata hitamnya yang seperti permata. Setelah mendengar saran Lin Suan, Hei itu terus menganggukkan kepalanya. Itu ide yang bagus, tapi Rubah berekor sembilan ini masih terlalu lemah. Jika kita ingin menggunakannya sebagai motivasi, setidaknya kita perlu menangkap beberapa dari mereka. Lupakan saja, kita akan memikirkan cara di masa depan. Kita akan menemukan sumber energi pada akhirnya, kata Lin Suan dengan suara rendah. Karena dia yakin pasti ada jalan. Nak, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Naga merah bertanya. Pemimpin sekte naga hitam sudah mati. Sekte naga hitam sesuai dengan namanya. Namun, kita masih harus membereskan kekacauan ini. Petik dua. Setelah kita melenyapkan kultus naga hitam, kita akan kembali ke benua langit bela diri. Petik dua. Saya pikir ini waktunya untuk mengakhiri keluarga Duan. Petik dua. Klan Duan? Iya, naga merah juga mendengus dingin. Orang-orang ini terlalu sombong. Dulu, Benhuang tidak mempedulikan mereka. Sekarang setelah dia menjadi raja, dia bisa membunuh mereka dengan satu tamparan. Petik dua. Setelah menyelesaikan masalah keluarga Duan, apakah kita akan pergi ke benua roh sejati? Petik dua. Naga merah sangat bersemangat. Jelas sekali dia bosan tinggal di sini. Iya, setelah semuanya beres di sini dan kita menemukan sumber energi, kita akan berangkat ke dunia nyata yang besar. Petik dua. Selanjutnya, Lin Suan dan naga merah keluar lagi. Kali ini, mereka juga membawa serta Murong King Cheng dan Luo Bing Shan. Sekelompok orang menaiki perahu roh dari sebelumnya dan dengan cepat meninggalkan devil abis. Perahu roh itu terbang ke langit dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Kali ini, target mereka adalah Markas Besar Kultus Naga Hitam. Markas Besar Kultus Naga Hitam terletak di pusat wilayah Tianan. Itu menempati pegunungan yang sangat luas. Pegunungan ini adalah fena roh terbaik di seluruh wilayah Tianan. Spirit Ki sangat kaya. Di pegunungan, ada banyak istana dan pavilion. Di tengahnya, ada istana hitam yang sangat besar. Ia berdiri di depan mereka, seperti naga hitam yang duduk di sana. Pada saat ini, seluruh Kultus Naga Hitam telah menyiapkan lapisan susunan pertahanan. Tidak jauh dari pegunungan Kultus Naga Hitam, ada juga sekelompok orang yang berkumpul. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, namun ada juga beberapa anak muda. Mereka memandangi pegunungan di kejauhan dengan ekspresi serius. Orang-orang ini tidak lemah. Mereka semua berada di alam yang mulia. Bahkan ada satu atau dua lelaki tua yang telah mencapai surga kesembilan dari alam yang mulia. Pakaian mereka bertuliskan, Marsial. Jelas sekali, mereka berasal dari aliansi Beladiri. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan mengenali orang-orang ini. Ini karena beberapa orang tua ini adalah juri dari Azure Dragon Gathering. Bahkan di kalangan generasi muda, ada beberapa yang ia kenali. Salah satunya mengenakan jubah yang menyala-nyala. Dia sangat tampan dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Dia adalah pangeran api surgawi dari sekte api surgawi. Orang lain bahkan lebih kuat. Dia kekar dan tampak seperti Raja Iblis. Dia adalah Tuhan yang menempati peringkat pertama di papan peringkat Azure Dragon, Tuhan Wuji. Aura kedua orang ini sangat kuat. Mereka sama sekali tidak lebih lemah dari orang-orang tua itu. Jelas sekali, aliansi Beladiri juga telah memperoleh beberapa kristal Subdivinity. Itulah mengapa mereka memiliki begitu banyak ahli untuk melawan kultus naga hitam. Namun, aliansi Beladiri tidak memiliki raja, jadi mereka selalu ditindas oleh kultus naga hitam. Kali ini, mereka menerima kabar bahwa delapan master aola besar dan empat pelindung agung kultus naga hitam telah dimusnahkan. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya dan mengira itu adalah berita palsu yang dikeluarkan oleh kultus naga hitam. Tujuan mereka adalah untuk memancing mereka. Namun setelah melalui banyak penyelidikan, akhirnya mereka mengetahui bahwa kabar tersebut benar adanya. Kemudian, orang-orang ini tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Delapan master aola besar dan empat pelindung hebat. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berkuasa. Mengesampingkan segalanya, salah satu pelindung agung bisa mengalahkan mereka semua. Orang-orang kuat seperti itu dimusnahkan. Siapa yang melakukannya? Mereka tidak dapat memahaminya. Bagaimanapun, bukan aliansi Beladiri yang melakukannya. Kemungkinan besar seorang seniman Beladiri yang tidak kita ketahui memperoleh kristal subdivinitas dari jurang iblis dan menyerap energi di dalamnya. Itu sebabnya dia menjadi begitu kuat. Tuan Wuji berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, semua orang mengangguk. Mereka semua merasa hal itu masuk akal. Pada saat ini, di antara sekelompok lelaki tua, seseorang bernama Yang Mulia Kinglian berkata, ada kemungkinan lain. Itu adalah seseorang dari Benua Tianwu. Namun, Benua Tianwu selalu memandang rendah wilayah Tianan. Tidak mungkin mereka tidak membantu kita. Semua orang membicarakan tentang ahli misterius itu. Saat ini, seorang lelaki tua lainnya berkata, ini adalah kesempatan bagus bagi kita. Saya mendengar bahwa pemimpin kultus naga hitam serta utusan kiri dan kanan membawa sejumlah besar ahli dan meninggalkan kultus naga hitam. Jika kita bisa mengambil alih markas mereka dan merebut harta karun di dalamnya, aliansi Beladiri kita mungkin bisa tumbuh lebih kuat lagi. Kuharap begitu. Namun, formasi perlindungan gunung kultus naga hitam tidak mudah dipatahkan. Ayo cepat mengambil tindakan. Siapa yang tahu apa yang dilakukan pemimpin kultus naga hitam dengan begitu banyak ahli. Jika mereka memasuki jurang iblis lagi dan mendapatkan kristal sub divinitas untuk menciptakan ahli dalam jumlah besar, kita akan tamat. Saat itu, seluruh wilayah Tianan akan menjadi milik kultus naga hitam. Mendengar itu, hati semua orang tenggelam. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan bersiap mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, seorang murid muda berseru, lihat, apa itu? seribu empat ratus tiga puluh tiga. Lihat, apa itu? Seru seorang pria muda. Apa yang kamu teriakkan? Kami akan ketahuan jika kamu terus seperti ini. Bisakah kamu memikul tanggung jawab karena mengganggu rencana kita? Seorang lelaki tua mendengus dengan wajah muram. Ya, pena tua, saya salah. Pemuda itu menunduk dan mengakui kesalahannya. Namun, dia bersikeras, benar-benar ada sesuatu. Sesuatu benar-benar terbang melintasi langit seperti kilat. Sesuatu terbang melintasi langit. Apa kamu yakin? Para lelaki tua lainnya mengerutkan kening. Mungkinkah orang-orang dari Sekte Naga Hitam telah kembali? Kali ini, mereka berencana melancarkan serangan diam-diam saat pemimpin Sekte Naga Hitam dan ahli lainnya sedang pergi. Jika para ahli dari Sekte Naga Hitam kembali, rencana mereka akan gagal. Oleh karena itu, wajah semua orang berubah serius. Zhao Ping mengembangkan teknik mata. Meskipun budidayanya bukan yang terbaik, dia seharusnya bisa melihat sesuatu dengan benar. Kali ini, Yang Mulia Teratai Hijau juga berbicara. Dia adalah pemimpin operasi ini. Oleh karena itu, ketika Yang Mulia Teratai Hijau berbicara, yang lain terdiam. Zhao Ping, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu lihat? Apakah itu dari Sekte Naga Hitam? Elder, saya tidak melihatnya dengan jelas. Saya hanya melihat kilatan cahaya. Namun, dari auranya, sepertinya itu bukan dari Sekte Naga Hitam. Oh, bahkan kamu tidak melihatnya dengan jelas. Yang Mulia Teratai Hijau terkejut. Dia tahu bahwa Zhao Ping mengembangkan teknik mata. Penglihatannya sangat akurat. Dalam aspek ini, dia tidak kalah dengan orang-orang tua. Faktanya, dia bahkan lebih kuat. Namun, pada saat ini, bahkan dia tidak melihatnya dengan jelas. Sungguh sulit dipercaya. Kemana perginya benda itu? Yang Mulia Teratai Hijau memikirkan sebuah kemungkinan dan bertanya dengan cepat. Itu adalah markas besar Sekte Naga Hitam. Yang Mulia Green Lotus tersentak ketika mendengar itu. Ekspresinya tidak yakin seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Putra Mahkota Api Surgawi bertanya dengan suara yang dalam, Tetua, apakah ada yang salah? Selain aliansi bela diri, hanya Sekte Naga Hitam yang memiliki sarana seperti itu. Namun, benda itu bukan milik aliansi bela diri. Aku khawatir benda itu juga bukan milik Sekte Naga Hitam. Namun, harus ada ahli lain dari wilayah Tianan. Kamu sedang berbicara tentang ahli misterius yang membunuh delapan kepala Ola dan empat pelindung agung. Kata tiran tak terbatas dengan dingin. Ya, benar, itu dia. Yang Mulia Teratai Hijau mengangguk. Saat berikutnya, semua orang terkejut dan mata mereka membelalak. Apa, mungkinkah itu ahli misterius itu? Apakah dia akan menyerang markas besar Kultus Naga Hitam? Semua orang sangat terkejut. Awalnya, dengan jumlah orang yang mereka miliki, bahkan jika mereka ingin menerobos formasi pertahanan di luar Sekte Naga Hitam, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi sekarang, jika ahli misterius datang, efisiensinya akan meningkat pesat. Ayo pergi dan lihat. Yang Mulia Teratai Hijau merenung sejenak dan akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu dengan hati-hati menuju pegunungan di depan mereka. Di sisi lain, Lin Suan, Naga Merah, Murong King Cheng, dan Luo Bingshan sedang menaiki perahu roh dan terbang cepat ke depan. Tuan, di depan adalah markas besar Kultus Naga Hitam. Luo Bingshan melihat ke bawah kepegunungan dan dengan cepat melaporkan. Apakah kita sudah sampai? Mendengar ini, Lin Suan terbangun dari kultivasinya dan membuka matanya untuk melihat ke bawah. Pemuja Naga Hitam itu kejam dan kejam. Dalam beberapa tahun terakhir kebangkitan mereka, mereka telah menyebabkan penderitaan besar di wilayah Tianan. Sudah waktunya untuk menyingkirkan aliran sesat ini. Lin Suan berkata dengan dingin. Itu mudah, alasi aku. Naga Merah juga melihat ke bawah. Apakah ini sarang naga? Sungguh boros. Naga Merah memutar matanya lalu berteriak. Dengar, pemimpin Kultus Naga Hitammu sudah mati. Cepat buka gerbangnya, berlututlah dan tunggu hukumanmu. Kalau tidak, saat kami menyerang, kamu akan mati. Suara ini seperti sambaran petir yang dengan cepat menyebar ke orang-orang di bawah. Seketika, semua orang dalam radius 10 ribu mil mendengarnya. Formasi Kultus Naga Hitam di bawah bergetar dan menghasilkan suara gemuruh. Mencari, 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 mencari. Dalam sekejap, seniman bela diri berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari istana dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan di depan mereka. Mereka semua menatap ke langit dengan ekspresi dingin. Siapa ini? Beraninya kamu menimbulkan masalah di Kultus Naga Hitam kami. Anda sedang mendekati kematian. Cepat datang ke sini untuk mati. Aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, jika kamu membuat marah Kultus Naga Hitam, kami akan membunuh kalian semua. Seniman bela diri Kultus Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit dan berteriak dengan dingin. Sejujurnya, menurut mereka pihak lain terlalu sombong. Beraninya dia menimbulkan masalah di atas Kultus Naga Hitam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan aliansi bela diri tidak berani bersikap sombong. Orang-orang dari aliansi bela diri di bawah juga berhenti dan melihat ke langit. Itu benar-benar ahli misterius itu. Elder, haruskah kita menyerang? Seseorang bertanya. Yang mulia teratai hijau menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Mari kita tunggu dan lihat. Huff, sekelompok semut. Pemimpin sektemu sudah mati dan kamu masih berani bersikap sombong. Apakah Anda yakin Benhuang akan membunuh Anda dengan tamparan? Pada saat ini, Naga Merah mendemus dingin lagi. Apa? Pemimpin Kultus Naga Hitam sudah mati. Mendengar ini, semua orang tercengang. Orang-orang dari aliansi bela diri juga terkejut. Mereka melebarkan mata dan tidak percaya. Para murid Kultus Naga Hitam awalnya tercengang, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, idiot. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Pemimpin sekte kita adalah seorang raja. Tidak ada yang bisa menandingi dia di dunia ini. Beraninya kamu bilang dia sudah mati. Lelucon yang luar biasa. Beraninya kamu mengutup pemimpin sekte kami. Berlututlah dan terima kematianmu. Sekelompok orang berteriak dengan arogan. Mereka tidak percaya bahwa pemimpin aliran sesat mereka akan dibunuh. Bahkan yang mulia trate biru dan putra mahkota pun mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Pemimpin Kultus Naga Hitam sudah mati. Bagaimana mungkin? Sekelompok orang menggelengkan kepala. Pemimpin Kultus Naga Hitam adalah seorang raja. Mereka hanya bisa memandangnya. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh? Putra mahkota api surgawi mencibir. Huff, ahli apa? Menurutku dia hanya seorang pembual. Beraninya dia mengatakan bahwa pemimpin Kultus Naga Hitam sudah mati. Apakah dia tahu apa budidaya pemimpin Kultus Naga Hitam itu? Belum lagi para murid Kultus Naga Hitam, bahkan orang-orang dari aliansi bela diri pun tidak dapat mempercayainya. Mungkin tak seorang pun di seluruh wilayah Tianan akan percaya bahwa pemimpin Kultus Naga Hitam terbunuh. Huff, sekelompok orang bodoh. Di wadah spiritual, naga merah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lin Suan juga mengerutkan kening. Karena mereka keras kepala, ayo kita lakukan. Ekor Sembilan, Ledakan Formasi Pertahanan di bawah. Kerubah ekor Sembilan sedang tidur di pelukan murong kinceng. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Suan, dia membuka matanya dengan enggan. Sejak Tian mengenalinya sebagai gurunya, budidayanya telah kembali ke alam raja. Saat ini, dia menggoyangkan ekornya dengan lembut. Di salah satu ekornya, sebuah lengan merah muncul dan dengan cepat terulur ke bawah. 1434 Sebuah lengan yang panjangnya ribuan meter jatuh dari langit seperti telapak tangan iblis. Ledakan Pada saat berikutnya, lengan merah itu menghantam barisan pertahanan di bawah, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Seluruh pegunungan, dalam radius seribu mil, mulai bergetar hebat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bumi bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti mulut jurang. Saat ini, semua orang ketakutan. Blokir, Anda harus memblokirnya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekte naga hitam berteriak dengan marah. Semakin banyak orang dengan cepat mengaktifkan susunan untuk bertahan. Kulit kepala mereka mati rasa dan mereka terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain begitu kuat sehingga sebuah tamparan hampir bisa menembus barisan pertahanan. Di pegunungan yang jauh, yang mulia teratai hijau, pangeran api surgawi, dan yang lainnya membelalak tak percaya. Teknik macam apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Apa yang terjadi dengan lengan sepanjang seribu meter itu? Seolah-olah dewa mengulurkan tangannya dari langit. Itu terlalu mengerikan. Gemuruh. Gemuruh. Retakan. 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 Di bawah tatapan kaget semua orang, lengan itu menembus barisan pertahanan dan menuju ke sekte naga hitam. Tiba-tiba, beberapa gunung hancur dan kerikil beterbangan kemana-mana. Bumi tenggelam seperti terjadi gempa bumi. Mundur. Cepat mundur. Yang mulia teratai hijau, pangeran api surgawi, dan bau uji dengan cepat mundur. Ini karena tempat di mana mereka awalnya berdiri tiba-tiba terbuka. Seluruh tanah terbalik dan pecah, membentuk reruntuhan. Ini hanyalah pinggirannya. Di tengah pegunungan, seluruh sekte naga hitam hancur total. Ratusan gunung rata dengan tanah dan aula naga hitam di tengahnya ditembus oleh sebuah tamparan. Tanah amruk sejauh 10 ribu meter. Para murid dari sekte iblis bahkan lebih menderita lagi. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tamparan itu. Dalam sekejap, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Bumi runtuh dan batu-batu besar beterbangan kemana-mana. Kabut darah memenuhi udara dan bau darah yang menyengat langsung menyebar. Ketika telapak tangan berwarna merah darah menghilang, seluruh sekte naga hitam dihancurkan dengan tanah. Tidak hanya itu, ada jurang maut di tanah. Seolah-olah itu terhubung dengan raka sembilan neter dan memancarkan aura dingin. Sebagian besar seniman bela diri kultus naga hitam telah terbunuh oleh serangan telapak tangan itu. Namun, sebagian kecil dari mereka berhasil lolos dari musibah ini. Namun, saat ini, dia juga terbaring di tanah. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak, dan wajahnya pucat tidak normal. Ketakutan, ketakutan yang mendalam. Telapak tangan tadi terlalu menakutkan. Itu seperti telapak tangan yang bisa menghancurkan dunia. Dalam sekejap, seluruh kultus naga hitam hancur total. Teknik semacam ini terlalu menakutkan. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin bahkan utusan kiri dan kanan pun tidak akan bisa menggunakannya. Hanya pemimpin agama naga hitam mereka yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, pihak lain juga mampu melakukannya. Ini berarti kekuatan pihak lain pasti sangat kuat. Setidaknya, ini melebihi pemahaman mereka. Kemungkinan besar dia adalah raja legendaris. Mungkinkah hierark benar-benar mati? Melihat pemandangan ini, semua orang merasa putus asa. Mereka sekarang percaya bahwa pemimpin naga hitam benar-benar telah terbunuh. Jika tidak, pihak lain tidak akan berani menyerang markas mereka secara langsung. Di kejauhan, pendeta trate hijau, pangeran api surgawi, tiran tak terbatas, dan yang lainnya terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka melihat reruntuhan di depan mereka dengan ekspresi ketakutan. Teknik macam apa ini? Hanya dengan satu tamparan, sekte naga hitam dan seluruh pegunungan hancur. Teknik ini terlalu mengerikan. Seorang raja, pihak lain pastilah seorang raja. Kalau tidak, mustahil dia memiliki teknik seperti itu. Sekelompok tetua tampak ketakutan di wajah mereka. Yang mulia trate hijau juga menarik napas dalam-dalam. Dari kelihatannya, pemimpin agama naga hitam mungkin benar-benar terbunuh. Memikirkan hal ini, mereka tersentak dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah orang ganas yang tiada taranya yang telah mengguncang seluruh wilayah surga selatan. Tapi dia telah terbunuh. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Lihat, seseorang turun. Pada saat ini, murid bernama Zhaoping menunjuk ke langit dan berseru. Benar, itu benda itu. Baru saja, benda itu melesat melintasi langit. Mendengar ini, pendeta trate hijau, pangeran api surgawi, dan yang lainnya memandang ke depan dengan penuh perhatian. Saat berikutnya, mereka melihat perahu spiritual besar turun dengan cepat dari istana langit. Namun, perahu spiritual tersebut tidak mendarat. Sebaliknya, ia berhenti ketika berada seratus meter di atas tanah. Kemudian, beberapa sosok turun dari perahu spiritual seperti kilat dan langsung muncul di tanah. Orang-orang ini juga melayang di udara karena tidak ada tanah di depan mereka. Itu adalah jurang maut. Orang-orang ini secara alami adalah Lin Suan dan yang lainnya. Luo Bingshan mengerutkan kening dan memandang kekejauhan dengan dingin. Siapa ini? Keluar. Faktanya, bukan hanya dia. Lin Suan, Mu Qingcheng, dan yang lainnya juga merasakan ada aura yang kuat di kejauhan dan jumlahnya cukup banyak. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tapi jika itu adalah pemimpin agama naga hitam, mereka tidak akan melepaskannya. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Pendeta Green Lotus, pangeran api surgawi, dan yang lainnya menjadi pucat. Ini karena dengusan dingin di depan mereka meledak di telinga mereka. Jelas sekali, mereka telah ditemukan. Keluar, karena mereka telah menghancurkan pemimpin agama naga hitam, mereka seharusnya bukanlah orang jahat. Pendeta Green Lotus menarik nafas dalam-dalam dan segera terbang keluar. Dia berteriak, jangan lakukan apapun. Kami bukan dari pemimpin agama naga hitam. Melihat pendeta Green Lotus muncul, yang lain juga menarik nafas dalam-dalam dan segera mengikuti di belakang. Kemudian, hampir 50 hingga 60 seniman bela diri semuanya naik ke udara dan muncul di langit. Menguasai. Luo Bingshan memandang Lin Xuan dengan tatapan bertanya-tanya di matanya. Namun, tangannya masih memegang pedang panjang di pinggangnya. Selama Lin Xuan memberi perintah, dia pasti akan mengambil tindakan. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melihat orang-orang di kejauhan dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Jangan lakukan apapun. Mereka bukan dari pemimpin agama naga hitam. Di depan, pendeta Green Lotus, Bauji, Pangeran Api Surgawi, dan yang lainnya terbang dengan hati-hati. Tak lama kemudian, mereka melihat pemandangan di depan mereka. Di dalam kehampaan, ada empat sosok mengambang. Yang di depan adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia tinggi dan tampan. Dia mengenakan kemeja hijau dan ada monyet seputih salju di bahunya. Di samping pemuda itu ada seekor ular merah. Ia berdiri di kehampaan dan memperlihatkan taring dan cakarnya. Pemandangan yang aneh. Di sisi lain pemuda itu ada seorang wanita berbaju ungu. Dia cantik seperti peri. Di pelukannya ada seekor rubah kecil berbulu. Ia memiliki sembilan ekor. Di sampingnya ada seorang wanita misterius berjubah hitam. Dia mengenakan topeng emas di wajahnya yang bersinar dingin di bawah sinar matahari. Pria dan kedua wanita itu semuanya berusia 20-an. Mereka masih sangat muda. Apa? Pendeta Green Lotus dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain masih begitu muda. Itu tidak benar. Kenapa mereka begitu muda? Mungkinkah bukan mereka yang menyerang? 1435 Tidak hanya yang mulia trate hijau, tetapi semua orang di aliansi bela diri juga curiga. Mereka tidak percaya bahwa pemuda seperti itu bisa menjadi penantang. Kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun, ketika mereka melihat budidaya pihak lain, mereka terkejut. Wajah mereka menjadi pucat dan bahkan banyak di antara mereka yang gemetar. Mengerikan, sangat menakutkan. Aura setiap orang sedalam jurang, tak terduga. Apalagi ular merah di sampingnya memiliki aura yang membuat jantungnya berdebar-debar. Siapakah orang-orang ini? Mereka merasa mati rasa dan tidak berani bertindak gegabuh. Kami bukan dari sekte naga hitam. Kami dari aliansi bela diri. Kami di sini untuk menyergap sekte naga hitam. Yang mulia trate hijau menarik nafas dalam-dalam dan menjelaskan dengan cepat. Dia tidak ingin disalahpahami. Jika pihak lain menyerang, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Aku tahu. Jangan khawatir. Yang mulia trate hijau, pangeran api surgawi, tiran tak terbatas, sudah lama tidak bertemu. Di mana Zhou Jianying? Kenapa aku tidak melihatnya? Suan berkata dengan tenang. Yang mulia trate hijau, pangeran api surgawi, dan tiran tak terbatas terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengenalnya. Saat berikutnya, mereka bertiga mengangkat kepala dan melihat ke depan dengan hati-hati. Lalu, kepala mereka meledak. Kamu, kamu. Itu kamu. Semua orang terkejut. Mereka terlalu ketakutan sebelumnya dan tidak memperhatikan kemunculan pihak lain. Sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, pemuda di depan mereka sedang menatap mereka sambil tersenyum. Itu kamu, Lin Suan. Itu kamu. Pangeran api surgawi berteriak kaget. Adapun orang-orang di belakangnya, mereka semua saling memandang dengan cemas. Banyak dari mereka bahkan mengungkapkan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah pangeran api surgawi mengenal orang di depannya? Bau Ji menghirup udara dingin. Matanya membelalak tak percaya. Tubuh yang mulia trate hijau mulai bergetar. Lin Suan, siapa dia? Tetua, apakah kamu kenal dia? Yang lain bertanya. Yang mulia trate hijau menghela nafas. Dia Lin Suan, dia dari wilayah Tianan. Apa, dia dari wilayah Tianan? Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sejak kapan sosok sekuat itu muncul di wilayah Tianan mereka? Pada saat ini, Yang mulia trate hijau melanjutkan, dia adalah juara asosiasi naga Azure sebelumnya, tetapi setelah itu, dia meninggalkan wilayah surgawi selatan. Saya tidak menyangka itu akan muncul lagi. Apa, dia adalah juara dari Azure Dragon Society sebelumnya? Semua orang berteriak kaget. Segera setelah itu, banyak orang teringat sesuatu. Benar, benar, itu dia, itu benar-benar dia. Aku melihatnya di Azure Dragon Society terakhir kali, tapi menurutku itu bukan dia. Di antara para anggota Liga Beladiri ini, sebagian kecil dari mereka masih bertahan pada saat itu, sementara sebagian besar dari mereka telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, meskipun kebanyakan orang tidak mengenali Lin Suan, sejumlah kecil orang mengenalinya setelah diingatkan oleh Penatua Green Lotus. Segera, orang-orang ini berteriak kaget. Segera, mereka mengetahui pengalaman Lin Suan. Semua orang menghirup udara dingin saat mereka menatap ke depan dengan tak percaya. Lin Suan, apakah hirarki naga hitam benar-benar mati? Pada saat ini, Penatua Green Lotus bertanya lagi. Sejujurnya, dia tidak percaya dengan berita ini. Bagaimanapun juga, hirarki naga hitam adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dia harus yakin. Ya, dia sudah mati. Aku membunuhnya. Lin Suan mengangguk. Apa, Anda membunuhnya? Semua orang ternganga. Mereka semua kaget dengan berita ini. Ini terlalu mengejutkan. Seorang pemuda berusia 20 tahun sebenarnya telah membunuh penguasa wilayah Tianan. Semua orang menelan ludah mereka. Bahkan Tuan Wuji bertanya dengan suara gemetar, Lin Suan, apakah kamu sudah menjadi raja? Lin Suan menggelengkan kepalanya, belum, tapi membunuh seorang raja tidaklah sulit. Pikiran semua orang menjadi kosong. Mereka hanya ingin muntah darah. Membunuh seorang raja tidaklah sulit. Mengapa itu terdengar seperti mimpi? Lupakan saja, aku tidak akan bertanya lagi. Aku tidak ingin hatiku tidak mampu menerimanya. Semua orang menggelengkan kepala. Di sisi lain, Lin Suan memerintahkan Luo Bingshan untuk melumpuhkan semua budidaya seniman bela diri hirarki naga hitam yang masih hidup. Luo Bingshan mengangguk. Lalu, dia melambaikan tangannya. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ujung jarinya. Mereka dengan cepat menyebar ke segala arah dan tenggelam ke dalam tubuh seniman bela diri Black Dragon hirark. Seketika, jeritan kesakitan terdengar. Dalam sekejap, budidaya mereka yang masih hidup menjadi lumpuh. Lin Suan tidak membunuh mereka. Namun, melumpuhkan budidaya mereka dapat mencegah mereka melakukan kejahatan di masa depan. Basecamp hirarki naga hitam telah dihancurkan. Kurasa masih ada beberapa kekuatan yang tersisa di tempat lain. Aku akan menyerahkan sisanya pada aliansi bela diri. Lin Suan berbalik lagi dan menatap Yang Mulia Green Lotus. Jangan khawatir. Kami pasti akan mengurus sisanya. Yang Mulia Green Lotus mengangguk dengan cepat. Mereka sudah berselisih dengan hirarki naga hitam. Bahkan jika Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan orang dan melenyapkan hirarki naga hitam di tempat lain. Sekarang mereka mendapat bantuan Lin Suan, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Lin Suan merenung sejenak sebelum berbicara lagi dengan suara yang dalam. Wilayah Tianan telah lama terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saya tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Saat dia berbicara, Lin Suan memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah pedang dewa telah terhunus. Itu sangat tajam. Terlebih lagi, negara sia adalah kampung halamanku. Saya tidak ingin terjadi apapun di masa depan. Sedangkan untuk demonik abis, tidak ada lagi permata subilahi di dalamnya. Tidak perlu membuang waktu untuk mencarinya. Saya berharap aliansi bela diri dapat memimpin wilayah Tianan dan membangun dunia yang sejahtera. Namun, aku tidak ingin kamu menjadi hirark naga hitam yang lain. Meskipun Lin Suan tidak memiliki niat yang jelas untuk mengancam mereka, yang mulia teratai hijau dan yang lainnya masih gemetar ketakutan. Itu karena auranya terlalu menakutkan. Seolah-olah ada dewa yang meremehkan mereka. Jangan khawatir, kita tidak akan menjadi hirarki naga hitam kedua. Yang mulia Green Lotus segera menggelengkan kepalanya. Lin Suan menganggup dan menarik kembali auranya. Dia tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan terbang bersama Murong King Cheng dan yang lainnya menuju perahu spiritual di langit. Kemudian, perahu spiritual bersinar dan berubah menjadi sambaran petir, meninggalkan tempat itu dalam sekejap. Yang mulia Green Lotus dan yang lainnya hanya menghela nafas lega setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi untuk waktu yang lama. Kemudian, mereka terjatuh ke tanah. Menakutkan. Ini terlalu menakutkan. Kelompok senior menjadi pucat. Apakah dia menjadi begitu kuat? Tubuh putra mahkota api surgawi juga sedikit gemetar. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang kekuatannya mirip dengan dirinya akan tumbuh ke level seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Dia hanya bisa memandangnya. Tuhan Wu Ji juga menghela nafas. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Yang mulia Trate Hijau menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, ingat apa yang saya katakan hari ini. Jangan menjadi hirarki naga hitam kedua. Kalau tidak, hari kiamat kita akan tiba. Semua orang menganggup dengan berat dan tidak berani bertindak gegabuh. Mereka tidak punya pilihan. Adegan pemusnahan hirarki naga hitam terlalu mengerikan. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Jangan pergi ke devil abis. Menurut apa yang kita ketahui sekarang, mereka yang belum mencapai alam raja hanya akan mendekati kematian. Daripada membuat marah Lin Suan, kenapa kita tidak menarik semua rakyat kita dari negeri sia? Mengerti, aku akan melakukannya segera setelah aku kembali. Juga, segera gerakan semua pasukan kita dan luncurkan serangan balik. Kita harus melenyapkan sisa kekuatan hirarki naga hitam. Sudah waktunya bagi hirarki naga hitam menjadi sejarah. 1436. Lin Suan dan yang lainnya dengan mudah memusnahkan markas sekte naga hitam dan segera kembali. Pemimpin sekte naga hitam telah terbunuh. Tidak hanya itu, seluruh utusan kiri dan kanan sekte naga hitam, empat pelindung besar, dan delapan master aula besar semuanya telah terbunuh. Dapat dikatakan bahwa para elit sekte naga hitam semuanya telah tiada. Dia tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Dengan kekuatan aliansi bela diri, mereka pasti bisa melenyapkannya. Oleh karena itu, pikiran Lin Suan tidak lagi tertuju pada wilayah Tianan. Dia bersiap untuk kembali ke benua Tianwu. Pertama, dia ingin melihat apakah ayahnya sudah keluar dari pengasingan. Kedua, dia ingin menyingkirkan klan Duan. Kalau tidak, dia tidak akan nyaman memindahkan anggota klan Lin ke benua Tianwu. Segera, Lin Suan dan yang lainnya kembali ke Black Earth. Kali ini, tujuan utama Lin Suan adalah untuk menginstruksikan Hei Tu untuk menjaga tuan-tua Lin dan seluruh klan Lin dengan baik. Suan kecil, jangan khawatir. Kami sangat aman di sini. Apalagi tempat ini sangat cocok untuk bercocok tanam, kata tuan-tua Lin sambil tersenyum. Iya, kami akan menunggumu kembali dengan selamat, kata paman kedua Lin sambil tersenyum. Selanjutnya, Lin Suan meninggalkan beberapa harta karun alam. Dia bahkan mengeluarkan banyak teh waktu lama untuk dikonsumsi tuan-tua Lin dan yang lainnya. Setelah semuanya diatur dengan baik, dia membawa murong kinceng, gunung es yang jatuh, dan naga merah ke dalam perahur roh dan segera meninggalkan negeri Sia. Kali ini kepergiannya mirip dengan saat dia datang. Namun, budidayanya telah mengalami perubahan drastis. Selain itu, ada beberapa hal tambahan. Ada rubah ekor sembilan dan dia membawa 30 kristal subilahi bersamanya. Sedangkan sisanya, dia meninggalkan semuanya di Black Earth. Menurut perhitungannya, untuk kembali ke benua Tianwu, mereka harus menyeberangi lautan yang tak berujung. Ini akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya mulai berkultivasi segera setelah mereka tiba. Meskipun Lin Suan sekarang memiliki alam raja, dia tidak santai. Bagaimanapun, budidayanya tidak berada di alam raja. Dia harus meningkatkan budidayanya ke alam raja sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kekuatannya akan meningkat. Lin Suan tidak membutuhkan kristal sub divinitas untuk meningkatkan basis budidayanya. Oleh karena itu, Lin Suan dengan cepat mengedarkan mantra panjang umur untuk diolah. Pada saat yang sama, dia juga melakukan banyak tugas, mengolah mantra naga marah dan bagan visualisasi ramalan surgawi. Dari dua teknik ini, yang satu mengolah tubuh dan yang lainnya mengolah jiwa. Mereka bisa mengubahnya menjadi ahli serbabisa. Tidak hanya itu, Lin Suan juga menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meneliti domain raja. Bagaimanapun, ini adalah sumber energi utamanya di masa depan. Sekarang, wawasannya jauh lebih luas dari sebelumnya, dan dia tahu bahwa ada sembilan alam besar. Di atas dunia raja, masih ada para sein dan kaisar agung yang legendaris. Alam raja mengembangkan domain, sedangkan di alam suci, seseorang mengembangkan dunia, dan seseorang mampu membangun dunia kecil yang tidak bergantung pada dunia besar. Lin Suan tahu bahwa dunia kecil berevolusi dari domain tersebut. Oleh karena itu, Lin Suan mencoba melemparkan berbagai roh bela diri ke dalam domain pedang naga untuk berevolusi. Begitu saja, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, situasi di benua Tianwu juga berubah. Hutan purba, jauh di dalam ngarai. Burung neter surgawi tertawa liar lagi. Hanya ada dua rantai astral yang tersisa di tubuhnya. Tampaknya tidak akan lama lagi pembatasan pada rantai astral akan dipatahkan sepenuhnya. Pada saat itu, ia akan menjadi binatang buas yang tiada taranya sekali lagi. Hahaha, hanya tersisa dua. Berat Lin, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Suara ganas terdengar dari kedalaman ngarai, seolah-olah setan sedang mengaum. Tidak ada yang tahu tentang perubahan Heavenly Netehberg, karena ia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, hembusan angin lain bertiup melintasi benua Tianwu. Situasi baik yang dibangun Lin Suan sebelumnya telah runtuh dalam sekejap. Aliansi yang dibangun dengan pil panjang umur dan teh waktu lama telah runtuh dalam sekejap. Banyak orang telah meninggalkan pihak Lin Suan dan bergabung dengan keluarga Duan. Dapat dikatakan bahwa situasi di Istana Dewa Perang menjadi sangat tegang dan berbahaya. Untungnya, Wang Li, Yu Fei, Dong Fang Xiong dan yang lainnya sudah pergi. Mereka sudah lama mundur ke Akademi Bela Diri Abadi dan tidak berada dalam bahaya. Namun, bisnis mereka mengalami pukulan telak. Hanya ada satu alasan untuk perubahan ini, kepala keluarga Duan telah keluar dari pengasingan. Tidak hanya itu, dia juga berhasil memasuki alam raja dan menjadi raja. Alam raja adalah eksistensi yang sangat kuat. Jumlah mereka tidak banyak di benua Tianwu. Masing-masing dari mereka adalah tokoh dikdaya yang berdiri di puncak benua. Sekarang, ada ahli King Rilem lainnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua Tianwu selama ribuan tahun. Karena kepala keluarga Duan telah menjadi ahli alam raja, situasi di benua Tianwu telah berubah secara dramatis. Tidak peduli betapa ajaibnya pil panjang umur, itu tidak bisa dibandingkan dengan ancaman dari ahli alam raja. Sekarang, siapa yang berani bersekutu dengan pihak Lin Suan? Itu berarti mendekati kematian. Lin Suan sudah lama tidak muncul di benua Tianwu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan ada rumor bahwa dia telah meninggalkan benua Tianwu. Di pihak Istana Dewa Perang, Lin Suan masih mengasingkan diri. Oleh karena itu, seluruh Istana Dewa Perang telah kehilangan tulang punggungnya. Orang-orang lainnya tidak bisa menahan kemarahan seorang ahli Raja Rilem. Terutama ketika kepala keluarga Duan mengetahui bahwa cucunya, Pangeran Ling Feng, telah terbunuh, dia sangat marah. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan setelah keluar dari pengasingan adalah mengeluarkan perintah pembunuhan. Dia bersumpah bahwa dia akan menangkap Lin Suan dan mencabik-cabiknya. Untuk sementara waktu, dunia sedang gempar. Karena ini adalah kemarahan seorang ahli Raja Rilem. Jutaan mayat akan berjatuhan dan darah akan mengalir ribuan mil. Segera, banyak orang mulai mengkhawatirkan Lin Suan. Namun, sekutu keluarga Duan mencibir. Mereka sudah lama menganggap Lin Suan merusak pemandangan. Sekarang mereka melihatnya diburu, tentu saja mereka bahagia. Di sisi lain, Istana Dewa Perang dan Universitas Shenmu merasa khawatir. Untungnya, mereka sedikit lega karena Lin Suan tidak berada di benua Tianwu saat ini. Oleh karena itu, perintah pembunuhan tidak berguna untuk saat ini. Namun, masalah patriar keluarga Duan menjadi ahli Raja Rilem lebih merepotkan. Karena keluarga Duan saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Itu adalah rumah Raja yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya dalam tiga hari, Istana Dewa Perang kembali berganti pemilik. Orang-orang sebelumnya langsung dipukuli, dan keluarga Duan langsung pindah dan menjadi pemilik baru. Kali ini, kepala keluarga Duan secara pribadi mengambil tindakan, sehingga Istana Dewa Perang mengalami kerugian besar. Banyak tetua dan ahli meninggal. Untungnya, Shenmu Cholege bertindak tepat waktu dan menyelamatkan sebagian besar dari mereka. Jika tidak, kekalahan Istana Dewa Perang akan lebih tragis lagi. Sial, sungguh sial. Pasukan yang tersisa dari Istana Dewa Perang semuanya mundur ke Universitas Shenmu. Di antara mereka, Tetua ke-9 dan Tetua ke-10 sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka tidak punya pilihan. Mereka benar-benar tidak menyangka kepala keluarga Duan akan menerobos dan menjadi ahli alam Raja Sejati. Mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. 1437 Sekarang, meskipun Universitas Shenmu memulai perang dengannya, aku khawatir kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dekan Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimanapun juga, kekuatan seorang Raja Sejati terlalu menakutkan. Kecuali Linzan keluar dari pengasingan. Tapi sekarang, saya tidak tahu kapan dia akan keluar dari pengasingan. Sekelompok orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Para Tetua Dewa Perang Merah bahkan lebih khawatir. Ini karena situasi saat ini terlalu buruk. Kami tidak mengkhawatirkan Ketua Istana. Susunan itu sangat menakutkan. Bahkan seorang Raja pun tidak dapat menghancurkannya. Namun, kami sangat mengkhawatirkan Tuan Muda. Orang-orang dari keluarga Duan telah memberikan perintah pembunuhan. Sekarang, banyak ahli yang dengan panik mencari Tuan Muda. Meskipun mereka tidak dapat menemukannya sekarang, jika Tuan Muda tidak mengetahui situasinya ketika dia kembali, dia pasti akan ketahuan. Jika Tuan Muda dalam bahaya, maka kita benar-benar tamat. Tetua ke-9 dan yang lainnya merasa cemas. Mereka memutuskan untuk diam-diam mencari Lin Suan. Setidaknya, mereka harus menyebarkan beritanya. Bangkitnya pemimpin keluarga Duan menyebabkan perubahan di benua Tianwu. Tidak hanya itu, dia pertama kali memberikan perintah pembunuhan dan berusaha sekuat tenaga untuk memburu Lin Suan. Tidak lama kemudian, dia merilis berita lainnya. Tentu saja itu adalah sebuah perayaan. Pemimpin keluarga Duan telah menjadi raja. Ini adalah peristiwa besar yang mengguncang dunia. Tentu saja, semua orang akan berkumpul. Pertama, untuk menunjukkan kekuatan keluarga Duan. Kedua, untuk mendistribusikan kembali manfaatnya. Meskipun ada banyak faksi dan negara di benua Tianwu, di belakang mereka berdiri keluarga-keluarga kuat. Dengan kata lain, keluarga raja adalah penguasa benua Tianwu. Di masa lalu, struktur benua Tianwu telah terbentuk. Itu tidak berubah selama ribuan tahun. Namun, sekarang berbeda. Seorang raja baru telah muncul, dan keluarga Duan secara alami menjadi keluarga raja. Tentu saja, mereka ingin mendapat bagian dari kue itu. Faktanya, pemikiran keluarga Duan sangat sederhana. Mereka ingin menggantikan Istana Dewa Perang dan menjadi penguasa sejati. Adapun sumber daya Istana Dewa Perang, mereka tentu ingin menggantinya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Istana Dewa Perang telah menghabiskan banyak sumber daya karena perselisihan internal. Oleh karena itu, kali ini, mereka ingin mengambil kembali semua yang telah hilang di masa lalu. Perjamuan ini bisa dikatakan paling bergensi dalam seribu tahun terakhir. Perjamuan ini tidak hanya mengundang para tetua sekte peringkat enam. Dia adalah raja sejati. Pada saat itu, keluarga Murong, keluarga Sen, Universitas Senmu, dan rumah Raja Hutan Meri semuanya akan datang. Dapat dikatakan bahwa menghadiri perjamuan kelanduan mewakili tingkat kekuatan tertentu. Tentu saja, pemimpin kelanduan punya ide lain, yaitu membentuk aliansi. Itu tidak berarti bahwa seseorang tidak akan memiliki musuh setelah menjadi seorang raja. Terlebih lagi, dia adalah raja baru. Kekuatannya secara alami lebih lemah dari para raja tingkat raja yang lama. Lebih penting lagi, Lin Zhan masih hidup. Ini adalah musuh terbesarnya. Jika pihak lain keluar dari pengasingan, maka dia akan menjadi musuh terbesarnya. Oleh karena itu, dia harus membentuk aliansi terlebih dahulu dan mencari penolong yang baik untuk menghadapi perubahan di masa depan. Akan lebih baik jika mereka bisa bergabung selama perjamuan dan secara langsung menghancurkan tempat pihak lain berada dalam pengasingan. Bunuh Lin Zhan. Berita ini menyapu seluruh benua langit bela diri seperti badai. Untuk sementara waktu, semua kekuatan besar segera mengambil tindakan. Tak hanya itu, aksi penjepit Duan pun tak berhenti. Pertama, mereka dengan ceroboh memburu jejak Lin Xuan. Selama mereka menemukannya, mereka akan segera membunuhnya. Kedua, kekuatan-kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Lin Xuan di masa lalu semuanya ditekan. Bahkan Vila Pedang Dewa pun ditekan. Ini karena dihadapan seorang raja, Vila Pedang Dewa dan Supremasi Pedang yang kuat tidak mampu melawan. Pasukan Universitas Senmu juga terpengaruh sampai batas tertentu. Untungnya, Universitas Senmu adalah kekuatan raja. Dengan adanya raja yang menekan mereka, Klan Duan tidak berani melangkah terlalu jauh. Namun, tindakan kecil mereka terus berlanjut. Namun, saat situasinya berubah, sebuah perahu roh terbang dari laut. Perahu roh ini sangat cepat dan terbang pada ketinggian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika memasuki benua langit bela diri, tidak ada yang menyadarinya. Perahu roh ini secara alami milik Lin Xuan. Ketika mereka memasuki benua langit bela diri, semua orang membuka mata mereka. Kami akhirnya kembali. Murong King Cheng memandangi pegunungan dan sungai yang familiar di bawah dan tersenyum. Bahkan rubah berekor sembilan dipelukannya menunduk dengan rasa ingin tahu. Sangat kuat. Saya bisa merasakan beberapa kekuatan dahsyat di sini. Apakah mereka semua adalah raja? Ia mengecilkan kepalanya. Ia tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di benua langit bela diri. Aura mereka melampaui itu. Tidak hanya itu, ki spiritual di benua ini bahkan lebih padat, yang membuatnya terkejut. Kita harus tahu bahwa ia bisa berkultivasi sekarang, jadi ki spiritual di sini sangat penting baginya. Ya, kami kembali. Saya ingin tahu perubahan apa yang terjadi di sini. Lin Xuan juga melihat ke bawah kepegunungan dan sungai di bawah, matanya bersinar. Nak, kita mau pergi ke mana dulu? Naga Merah bertanya. Ayo kembali ke Senmu Chol Lege dulu. Lin Xuan berpikir sejenak, lalu berkata perlahan. Kemudian, rombongan berakselerasi dan terbang menuju Universitas Senmu. Benua Langit bela diri sangat luas. Luasnya beberapa kali lebih besar dari wilayah Tianan, jadi perjalanannya sangat jauh. Mungkin akan memakan waktu lebih dari sebulan. Oleh karena itu, Lin Xuan mengasingkan diri lagi. Namun, Naga Merah, Rubah berekor sembilan, dan monyet seputih salju tidak mengasingkan diri. Di antara mereka, Naga Merah sedang tidur miring, sementara Rubah berekor sembilan dengan rasa ingin tahu melihat ke bawah. Bagaimanapun, tempat ini adalah dunia baru. Namun tak lama kemudian, ia mengerutkan kening dan terus mengertakkan gigi. Karena dengan kekuatan jiwa rajanya, tentu saja ia bisa mendengar pembahasan di bawah ini. Oleh karena itu, di sepanjang perjalanan ditemukan banyak orang melihat sekeliling dengan ekspresi dingin, seolah sedang mencari sesuatu. Dan dari kata-kata orang itu, ia terus mendengar nama Lin Xuan. Lin Xuan, mungkinkah seseorang dengan nama yang sama? Rubah berekor sembilan tidak mengerti mengapa orang-orang ini mencari Lin Xuan. Jadi, ia bertanya pada Naga Merah dan monyet putih salju. Setelah mendengar itu, Naga Merah itu berkata dengan malas, pasti ada seseorang dengan nama yang sama. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang Lin Xuan yang terkenal di benua itu, Anda hanya dapat menggunakan yang ada di depan Anda. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Sekarang mereka sudah akrab satu sama lain, tidak ada lagi permusuhan dari sebelumnya. Saya melihat banyak orang di bawah sana, mencoba menangkap Lin Xuan. Rubah berekor sembilan melebarkan cakar kecilnya. Apakah dia semacam buronan? Mengapa begitu banyak orang yang mencoba menangkapnya? Apa? Ada hal seperti itu? Biar ku lihat. Naga Merah melompat dan melihat ke bawah. Sejujurnya, mereka tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, Lin Xuan adalah tuan muda Istana Ares. Bagaimana dia bisa diinginkan? Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini. Benar saja, Naga Merah menemukan hal yang sama. Di pegunungan dan sungai di bawah, banyak prajurit yang menanyakan keberadaan Lin Xuan. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? 1438 Sejujurnya, Naga Merah tidak percaya hal seperti ini akan terjadi. Kita harus tahu bahwa Lin Xuan adalah tuan muda Istana Ares. Statusnya sangat tinggi. Bagaimana dia bisa diinginkan oleh seseorang? Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini. Sesuai dugaan, Naga Merah menemukan situasi yang sama. Di bawah gunung dan sungai, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menanyakan keberadaan Lin Xuan. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Naga Merah tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Dia dengan cepat mengetuk pintu Lin Xuan dan menceritakan situasinya. Setelah mendengar ini, Lin Xuan juga melihat sekeliling. Wajahnya langsung menjadi gelap. Nak! Apa yang terjadi? Tidak seperti ini ketika kami pergi. Ini baru dua atau tiga tahun. Bagaimana bisa terjadi perubahan sebesar itu? Naga Merah bertanya. Kelanduan! Ekspresi Lin Xuan dingin. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Kelanduan. Karena di benua Tianwu, hanya Kelanduan yang berani melawannya. Namun sebelum dia pergi, Kelanduan sudah menderita kerugian besar. Seluruh klan bahkan mengasingkan diri. Namun dia tidak menyangka pihak lain akan begitu menonjol dan mengejarnya. Sesuatu yang tidak terduga pasti telah terjadi. Mata Lin Xuan bersinar. Karena pihak lain berani sombong. Artinya mereka tidak takut dengan aliansi kita. Sial! Mungkinkah itu Patriar Kelanduan? Lin Xuan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Wajahnya menjadi gelap. Begitu pemikiran ini muncul di benaknya, Lin Xuan tidak bisa duduk diam. Karena jika ini benar, maka akan sangat buruk. Aliansinya pasti akan runtuh dalam sekejap. Tak hanya itu, Istana Ares juga bakal terancam bahaya. Ruzilong, cepat turun dan tangkap beberapa orang untukku. Suara Lin Xuan sangat mendesak. Bahkan Murong Qing Cheng dan Luo Bing Xian keluar untuk bertanya. Ketika mereka mengetahui situasinya, ekspresi mereka menjadi serius. Maksudmu, Patriar Kelanduan berhasil. Itu benar. Mungkin hanya ada satu kemungkinan mengapa Kelanduan berani bersikap sombong. Selain itu, saya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak mungkinkan. Jika leluhur lama keluarga Duan benar-benar berhasil, maka ini akan menjadi peristiwa paling mengejutkan di benua Tianwu dalam beberapa ribu tahun terakhir. Ekspresi Murong Qing Cheng juga suram. Dia secara alami mengetahui konsekuensi serius dari masalah ini. Mungkin situasi seluruh benua surga Beladiri akan berubah. Segera, Naga Ilahi Merah Tua kembali dan membawa dua prajurit bersamanya. Kedua seniman Beladiri ini adalah orang-orang yang telah mencari di bawah, namun mereka tiba-tiba dipukuli tanpa alasan dan dibawa ke permukaan. Sekarang mereka dibangunkan oleh Naga Merah Tua, mereka langsung berteriak dengan arogan. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menculik kami. Apakah kamu tahu siapa kami? Kami dari Klanduan. Jika kamu menyinggung kami, kamu harus menanggung konsekuensinya. Ayah, sikap ini sangat arogan. Hampir sama dengan sekte Naga Hitam. Bukankah Klanduanmu bangkrut beberapa tahun yang lalu? Kenapa kamu kehabisan tenaga dan menjadi begitu sombong sekarang? Naga Merah bertanya dengan dingin. Kedua orang itu masih tidak memahami situasi mereka dan memandang Naga Merah seolah-olah dia idiot. Anda pasti baru di sini, bukan? Kamu bahkan tidak tahu Klanduan kami. Dengar, Klanduan kita adalah keluarga Raja yang baru. Kami adalah penguasa benua ini. Cepat lepaskan kami, berlutut dan bersujud. Jika tidak, jika kamu membuat marah Klanduan kami, kamu pasti akan menyesalinya seumur hidupmu. Apa? Istana Raja yang baru? Mendengar ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Murong King Cheng dan Luo Bing Shan juga sangat terkejut. Mereka tahu bahwa segala sesuatunya seperti yang mereka duga. Nenek Moyang Klanduan telah benar-benar menjadi keluarga Raja. Maksudmu Nenek Moyang Klanduan telah menjadi keluarga Raja. Kapan ini terjadi? Lin Suan bertanya dengan dingin. Beraninya kamu, beraninya kamu menyebut nama Nenek Moyang kita yang lama. Pria itu berteriak dengan dingin. Namun di saat berikutnya, dia tercengang. Segera, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia menunjuk Lin Suan dan seluruh tubuhnya gemetar. Kamu, itu kamu. Kamu adalah Lin Suan itu. Mereka memiliki potret di tangan mereka, dan Lin Suan adalah orang yang ingin mereka tangkap, jadi mereka sangat mengenalnya. Namun mereka tidak menyangka dia akan muncul saat ini. Ini benar-benar kamu. Haha, nak, kamu sudah mati. Beraninya kamu memprovokasi kelanduan kami. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Cepat berlutut dan kembali bersama kami dengan patuh. Mungkin kami bisa menjaga jenazahmu tetap utuh. Kalau tidak, semua orang yang berhubungan denganmu akan dibunuh. Kedua orang itu meraum dengan ekspresi arogan. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, dengan lambayan tangannya, kaki kedua orang itu langsung patah hingga retak. Saat berikutnya, kedua orang itu berlutut di tanah. Butir-butir keringat mengalir dari kepala mereka. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menyakiti kami. Kamu sudah mati. Kedua orang itu masih mengaum dengan ganas, tetapi di saat berikutnya, sebuah tangan yang kuat mencengkeram kepala mereka. Segera, kedua orang itu merasakan sakit yang menusuk di jiwa mereka. Mata mereka berputar ke belakang dan kehilangan kesadaran. Lin Suan menggunakan keterampilan pencarian jiwa dan langsung mengumpulkan jiwa mereka. Lalu, dia mendengus dingin. Dua bola api hitam melayang keluar dari tubuhnya dan membakar kedua orang itu menjadi abu. Karena mereka adalah musuh, Lin Suan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimana itu? Murong King Cheng bertanya dari samping. Patriar Klanduan benar-benar menjadi seorang penantang. Dan dia baru saja menjadi penantang beberapa bulan yang lalu. Pada titik ini, ekspresi Lin Suan menjadi sangat dingin. Sialan, beraninya kamu membantai penduduk Istana Ares. Dia mengetahui semua yang terjadi beberapa bulan terakhir ini dari jiwa kedua orang itu. Ketika dia mengetahui bahwa Patriar Klanduan telah memerintahkan untuk membunuhnya dan semua orang yang berhubungan dengannya, ekspresi Lin Suan menjadi sangat dingin. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Istana Ares sekali lagi rusak parah dan tidak punya pilihan selain mundur, Lin Suan memancarkan niat membunuh yang sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa Patriar Klanduan akan berani menyerang Istana Ares. Hal ini membuatnya sangat marah. Anjing tua Klanduan, karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan mendengus dingin. Kemudian, dia dengan cepat mengendalikan perahu roh dan terbang menuju Istana Ares. Seketika, seluruh perahu roh meledak dengan cahaya yang sangat terang. Itu berubah menjadi sambaran petir dan langsung melesat melintasi langit. Seolah-olah pedang tajam telah membelah kehampaan. Di benua Tianwu, perjamuan Klanduan semakin dekat. Seluruh benua Tianwu sibuk dengan aktivitas. Tidak hanya itu, Klanduan juga memperoleh banyak keuntungan akhir-akhir ini. Saat mereka dengan panik mencari Lin Suan, Tetua Kesembilan dan yang lainnya sangat khawatir. Oleh karena itu, mereka diam-diam keluar untuk mencari Lin Suan. Tanpa diduga, mereka ditemukan oleh Klanduan dan langsung ditangkap dan dikirim kembali ke Istana Ares. Ketika Patriar Klanduan dan Supremasi Beladiri mengetahuinya, mereka mencibir dengan sinis. Mereka memutuskan bahwa mereka akan membunuh Tetua Kesembilan dan orang-orang Istana Ares di tempat selama pertemuan. Dia ingin semua orang mengetahui konsekuensi melawan Klanduan. 1439 Keluarga Duan, Istana Dewa Perang Sejak berita leluhur keluarga Duan menjadi raja tersebar, berbagai kekuatan di benua Tianwu mulai mengambil tindakan. Hari ini, jamuan makan keluarga Duan masih sangat dekat, dan banyak orang telah tiba. Harus dikatakan bahwa perjamuan kali ini memiliki tingkat yang sangat tinggi. Benar-benar menakutkan, seluruh Istana Dewa Perang dipenuhi oleh para ahli Beladiri. Orang-orang ini berjalan seperti naga dan harimau, dan aura mereka padat. Mereka bisa dikatakan sebagai elit di benua Tianwu. Kekuatan-kekuatan yang selama ini mengandalkan keluarga Duan sangat bahagia karena kali ini, mereka juga bisa naik status dan memperoleh manfaat besar. Kekuatan-kekuatan yang tadinya netral juga ingin bergabung dengan keluarga Duan, keluarga raja yang baru ini. Mereka bahkan mungkin ditempatkan pada posisi penting. Tentu saja, ketika keluarga Duan disebutkan, Istana Dewa Perang dan Lin Suan harus disebutkan. Karena beberapa tahun yang lalu, Lin Suan secara pribadi telah membunuh Pangeran Ling Feng, yang merupakan harapan masa depan keluarga Duan. Ini bisa dikatakan sebagai kebencian yang tidak dapat didamaikan. Selanjutnya, ketika leluhur keluarga Duan keluar dari pengasingan, dia mengeluarkan perintah pembunuhan dan bersumpah untuk membunuh Lin Suan. Namun, setelah sekian lama, masih belum ada jejak Lin Suan. Ini mengejutkan semua orang. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Lin Suan tidak lagi berada di benua Tianwu. Kalau tidak, dengan kekuatan dan prestise keluarga Duan saat ini, mustahil bagi mereka untuk tidak menemukannya. Hei hei, jangan khawatir, selama anak itu ada di sini, dia pasti akan datang. Karena pada perjamuan keluarga Duan kali ini, mereka akan membunuh banyak tetua Istana Dewa Perang di depan umum. Ya, aku juga mendengarnya. Aku khawatir tujuan keluarga Duan adalah memancing Lin Suan keluar. Hei hei, tidak peduli apa hasilnya, Lin Suan sudah tamat. Dia pasti akan dibunuh jika dia muncul. Namun, jika dia tidak muncul, dia pasti akan menjadi pengecut dan dibenci oleh semua orang. Iya, Lin Suan ini bisa dibilang sial. Dua atau tiga tahun lalu, namanya mengguncang benua Tianwu dan bisa dikatakan sebagai salah satu jenius terbaik di generasi muda. Dengan kekuatannya saja, seluruh keluarga Duan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa dalam waktu dua atau tiga tahun, situasinya akan berubah begitu drastis. Itu karena leluhur tua Klanduan begitu kuat sehingga dia mampu menerobos dan menjadi raja. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di benua langit bela diri selama ribuan tahun. Di kota-kota dekat Istana Ares, ada banyak pejuang yang mendiskusikan topik serupa di mana-mana. Sekarang, semua orang menghormati Klanduan. Tidak ada yang peduli dengan Lin Suan dan sisa kekuatan Istana Ares. Istana Dewa Perang sangat megah dan mendominasi. Istana yang tak terhitung jumlahnya menutupi pegunungan. Dikelilingi oleh pegunungan spiritual dan rumput abadi. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan punggung bukit terjal, pavilion yang tak terhitung jumlahnya disusun seperti bintang. Meskipun pertikaian internal selama bertahun-tahun telah menyebabkan Istana Ares mengeluarkan cukup banyak kekuatannya, masih belum ada seorang pun yang dapat menggoyahkan raksasa ini. Dan wilayah yang didudukinya adalah salah satu wilayah paling subur di benua langit bela diri. Pada saat ini, semua ahli dari benua surga bela diri sedang mengumpulkan seni Dewa Perang. Entah itu ahli dari generasi tua atau generasi muda yang jenius, mereka semua berkumpul. Faktanya, raja dari berbagai klan raja juga akan muncul di perjamuan terakhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pemandangan yang membuat banyak orang heboh. Lagi pula, sangat jarang melihat tingkat raja di masa biasa, tapi kali ini, akan ada lima tingkat raja. Melihat pemandangan mega ini, leluhur klan Duan sangat bahagia. Dia tidak muncul, tapi mengirimkan martial honours dan murid generasi muda untuk menyambut mereka. Mereka harus menggunakan standar tertinggi untuk mengundang semua orang masuk. Dia menunggu dengan tenang kedatangan empat raja lainnya. Dan di luar, di pegunungan, suasananya bahkan lebih hidup. Pejuang muda yang tak terhitung jumlahnya berjalan, bertukar petunjuk, mengobrol dan tertawa, minum anggur. Suasananya sangat gembira. Pada saat ini, seruan terkejut terdengar. Lihat, Tuan Muda Anle ada di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi segera semua orang menghentikan langkahnya dan mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Empat Tuan Muda dari Benua Surga Beladiri, Pangeran Ling Feng, Tuan Muda Anle, Tuan Muda Kilin, dan Tuan Muda Menginjak Bulan. Inilah empat generasi muda teratas. Namun, Pangeran Ling Feng telah dibunuh oleh Lin Suan. Jadi sekarang, di Benua Langit Beladiri, hanya tersisa tiga Tuan Muda. Dan Tuan Muda Anle dari Mary Forest ini adalah salah satunya. Benar saja, di saat berikutnya, kerumunan itu bubar, dan seorang pemuda berbaju putih perlahan berjalan mendekat. Dia memegang kipas lipat di tangannya, dan ekspresinya sangat percaya diri. Di sekelilingnya, ada beberapa orang tua. Aura mereka sangat kuat, dan ketika tatapan mereka bergerak, bahkan kekosongannya sedikit bergetar. Kedatangan Tuan Muda Anle segera membuat sekelompok prajurit heboh, dan mereka semua mengepung Tuan Muda Anle. Pemandangan itu sangat spektakuler. Memang benar, orang-orang ini awalnya adalah pahlawan generasi muda, tetapi sejak Tuan Muda Anle tiba, pancaran cahaya semua orang seolah-olah telah menghilang. Dan Tuan Muda Anle menjadi satu-satunya di mata semua orang. He he, semuanya, tidak perlu terlalu pendiam. Bersikaplah seperti biasa, Tuan Muda Anle dengan lembut melambaikan kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum. Berbeda dengan kesombongan pangeran Ling Feng, wajah Tuan Muda Anle selalu tersenyum, dan suasana hatinya sangat percaya diri. Dia tampaknya tidak memiliki kesombongan apapun. Ini juga membuat semua orang menghela nafas lega. Setidaknya pihak lain tidak terlihat sombong. Namun saat ini, seseorang berseru, lihat, itu Tuan Muda Kilin. Semua orang kembali terkejut, dan mereka semua menoleh. Di belakang, sekelompok orang lain berjalan mendekat. Orang di depan bertubuh tinggi dan lurus, dengan wajah tampan dan aura yang kuat. Dia tidak lebih lemah dari Tuan Muda Anle. Dia adalah Tuan Muda Kilin dari keluarga Shen. Watak Tuan Muda Kilin ini tidak sebaik Tuan Muda Anle. Wajahnya selalu sangat dingin, dengan sedikit arogansi. Dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang di sekitarnya. Melihat dia, karakternya agak mirip dengan mendiang pangeran Ling Feng. Saudara Shen, sudah lama tidak bertemu. Tuan Muda Anle melambaikan kipas lipatnya, memandang Tuan Muda Kilin, dan berkata sambil tersenyum. Huff, jangan main-main denganku. Terakhir kali, kamu mengambil tiga venerohku. Bagaimana Anda ingin melunasi hutang ini? Tuan Muda Kilin menunjukkan aura sombong saat dia muncul. Bahkan saat menghadapi Tuan Muda Anle, dia tidak mundur. Kata-kata Saudara Shen salah. Ketiga veneroh itu awalnya ditemukan oleh Mary Woodsku. Bagaimana bisa dikatakan bahwa aku merebutnya dari tanganmu? Tuan Muda Anle berkata sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong. Tidak peduli apa yang kamu katakan, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Setelah jamuan makan ini, aku ingin meminta nasihatmu. Saya ingin melihat terobosan seperti apa yang terjadi pada kultifasi Anda akhir-akhir ini. Anda benar-benar berani menyentuh hal-hal yang saya inginkan. Baiklah, jika kamu ingin bertukar petunjuk, maka aku akan menemanimu secara alami. Tuan Muda Anle masih tersenyum, tetapi matanya memiliki sedikit ketajaman. Melihat dua Tuan Muda yang namanya mengguncang benua bersaing, para seniman bela diri lainnya tidak berani berbicara dan hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Mereka sangat jelas mengenai masalah seperti ini. Meskipun keduanya adalah anak ajaib, kekuatan keluarga yang mereka wakili tidaklah sama. Wajar jika terjadi perselisihan di antara mereka. Namun, mereka tidak menyangka Tuan Muda Kilin benar-benar ingin bertarung dengan Tuan Muda Anle. Tak perlu dikatakan lagi, ini akan menjadi pertarungan sengit lainnya. Eh, kakak Murong, kamu juga datang. 1440. Melihat dua Tuan Muda terkenal itu bertarung, para pejuang lainnya tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa mendengarkan dengan tenang. Mereka memahami situasinya dengan sangat baik. Meskipun keduanya adalah anak ajaib, mereka mewakili keluarga yang berbeda. Wajar jika terjadi perselisihan di antara mereka. Namun, mereka tidak menyangka Tuan Muda Kilin ingin bertarung dengan Tuan Muda Anle. Tak perlu dikatakan lagi, ini akan menjadi pertarungan sengit lainnya. Eh, kakak Murong, kamu di sini juga. Tuan Muda Anle mengabaikan Tuan Muda Kilin dan melihat ke belakang lagi. Saudara Murong. Hati semua orang bergetar, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Di sapa Tuan Muda Anle seperti itu, dia pasti bukan orang biasa. Apalagi mereka sudah menebak siapa dia. Tuan Muda Pejalan Bulan. Benar sekali, Tuan Muda Moonwalker dari keluarga Murong juga merupakan salah satu dari empat Tuan Muda Tianwu. Tuan Muda Moonwalker mengenakan jubah hitam. Wajahnya tenang, dia tidak sombong atau tersenyum. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menggerakkannya. Dia perlahan berjalan mendekat dan menyapa Tuan Muda Anle dan Tuan Muda Kilin. Tiba-tiba, suasana sekitar berubah. Meskipun ketiga Tuan Muda itu tidak berbicara, udara di sekitarnya tampak mengembun. Ini menjadi sangat berat. Adapun para prajurit di sekitarnya, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mundur dengan tenang. Mereka tidak punya pilihan. Meskipun mereka bertiga tidak dengan sengaja melepaskan auranya, teror semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh para prajurit di sekitarnya. He he, aku tidak menyangka kalian bertiga akan datang secepat ini. Mohon maafkan aku karena tidak menjadi Tuan Rumah yang baik. Pada saat ini, sebuah tawa memecah suasana yang berat. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria muda berjalan mendekat. Pria itu tampan dan mengenakan pakaian perang emas. Dia tampak perkasa dan luar biasa. Itu dia, Duanyu. Seseorang berseru. Duanyu. Siapa dia? Aura yang sangat kuat. Apakah dia juga murid keluarga Duan? Semua orang kaget. Dia adalah adik laki-laki Pangeran Ling Feng. Beberapa dari mereka mengetahui cerita di dalamnya, jadi mereka segera mengatakannya. Mendengar ini, semua orang tersentak. Adik laki-laki Pangeran Ling Feng. Tidak heran dia begitu kuat. Kalau dipikir-pikir, dia juga seharusnya menjadi anak ajaib terbaik. Keluarga Duan benar-benar hebat. Pertama, ada Pangeran Ling Feng di generasi muda. Sekarang, ada seorang jenius yang tiada taranya. Mungkinkah klan Duan benar-benar akan bangkit? Mendengar ini, Tuan Muda Anle, Tuan Muda menginjak bulan, dan Tuan Muda Kilin semuanya menoleh untuk melihat pria lapis baja emas itu dan mengangguk sedikit. Memang benar, sebagai murid Pangeran Ling Feng, pihak lain tidaklah lemah. Meski dia tidak sekuat mereka, dia tidak jauh. Dapat dikatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Melihat mereka bertiga mengangguk, Duan Yu sangat gembira. Dia lalu berkata dengan suara yang jelas, silahkan lewat sini. Ia memang senang karena ketiga orang ini mewakili kedudukan yang luar biasa di kalangan generasi muda. Kakaknya dulunya orang seperti itu, tapi sekarang kakaknya sudah meninggal. Jika dia ingin menggantikan saudaranya dan mendapatkan kembali posisi Tuan Muda Tianwu, dia harus mendapatkan pengakuan dari ketiga orang ini. Ini juga alasan mengapa klan duan mengirimnya keluar untuk menerima Tuan Muda Anle dan dua lainnya. Ini karena klan duan perlu mendukung Tuan Muda Tianwu lainnya. Segera, Tuan Muda Anle dan dua lainnya diminta pergi. Seluruh adegan menjadi hening sejenak. Semua orang melihat ke belakang mereka bertiga saat mereka pergi, merasa iri. Namun dengan sangat cepat, mereka kembali berteriak karena semakin banyak tokoh penting yang tiba di Istana Dewa Perang. Elder pertama dari Mary Woods telah tiba. Kepala istana dari Istana Burung Ilahi telah tiba. Penatua penjaga keluarga Sen telah datang berkunjung. Satu demi satu, sosok-sosok besar turun dari langit sambil menaiki awan dan kabut. Mereka menunggangi binatang langka dan berharga atau menunggangi harta karun terbang yang tiada taraf. Mereka seperti dewa kuat yang membuat orang mengagumi mereka. Menyusul kedatangan tokoh-tokoh penting ini, klan duan juga mengirimkan para tetua untuk mengundang mereka masuk. Semua orang kaget dan tidak percaya. Ini karena selain raja dari keluarga raja, hampir semua tokoh berkuasa telah tiba. Peristiwa akbar seperti itu bisa dikatakan jarang terjadi dalam seribu tahun terakhir. Istana Dewa Perang dipenuhi dengan pegunungan abadi, mata air spiritual, dan segala jenis binatang langka. Seluruh tempat itu seperti surga di bumi. Di antara mereka, ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya. Segala jenis anggur spiritual, buah spiritual, dan tes spiritual yang berharga semuanya diletakkan di atas meja. Jelas sekali bahwa perjamuan yang sebenarnya akan segera dimulai. Mereka tahu bahwa perang itu belum akan dimulai karena para raja belum datang. Tidak lama kemudian, suara nyaring dan jelas lainnya terdengar. Leluhur murong telah tiba. Seketika, semua orang berseru dan melihat ke langit. Di langit, awan ungu melayang. Itu seperti aura ungu yang datang dari timur. Warnanya misterius. Di atas awan, sesosok tubuh sedang duduk bersilah. Ini adalah pria parubaya berbaju ungu. Dia tanpa ekspresi, tapi dia memiliki aura kuat yang membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Mereka mau tidak mau ingin berlutut dan memujanya. Semua orang menelan ludah mereka. Mereka tahu bahwa ahli sejati yang tiada tarannya telah tiba. Ini adalah leluhur keluarga murong, raja yang sebenarnya. Salam, leluhur murong. Seketika, semua orang bersorak ke langit. Dan kali ini, dari istana abadi yang jauh, sesosok tua juga terbang. Haha, kultifator murong, silakan masuk. Itu adalah seorang lelaki tua yang terbang dari istana para dewa. Dia tinggi dan berambut putih, tapi matanya setajam kilat. Ini adalah leluhur kelanduan, raja baru. Kemunculan kedua raja tersebut membuat suasana seluruh venue mencapai puncaknya. Seketika, semua orang menatap ke langit dengan penuh semangat. Mau bagaimana lagi, raja adalah eksistensi teratas di benua ini. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan dapat melihatnya. Tapi sekarang, mereka melihat dua orang sekaligus. Ini jelas merupakan hal yang paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Kultifator duan, selamat. Leluhur murong membuka matanya dan tersenyum pada leluhur duan. Kemudian, dia diundang ke olah utama istana dewa perang oleh leluhur duan. Namun tidak lama kemudian, suara lain terdengar. Hutan meri, raja meri telah tiba. Leluhur keluarga sen telah tiba. Dekan suan dari sen mu colege ada di sini. Segera, semua raja di benua Tianwu telah tiba. Mendengar suara-suara itu, leluhur duan dan leluhur murong, yang telah memasuki istana dewa perang, keluar. Di langit, sebuah kereta dewa melintas bagaikan sambaran petir. Yang menarik kereta itu adalah sembilan singa putih. Masing-masing sebesar gunung kecil. Mereka perkasa dan memiliki aura yang membuat hati orang bergetar. Ini adalah spesies purba, Ice Snow Demon Lion. Masing-masing sangat berharga dan tidak dapat dibeli dengan uang. Terlebih lagi, aura singa iblis salju es ini sangat kuat. Mereka bahkan telah mencapai level demon general bintang sembilan. Mereka sangat menakutkan. Namun saat ini, mereka hanya bisa menarik keretanya. Ini sangat mengejutkan. Yang duduk di kereta tentu saja adalah Raja Mary.